yo halo guys balik lagi dengan apps gaming kita ngeliatin mainin game suruh Crusader HD Extreme Edition kita misi ke masukin misi keempat dari Crusader Trail Extreme Edition dan di misi keempat ini kita dikasih gold 21.000 berbalik 60.000 nya musuh kita bertepan dengan Mbot tapi sayangnya kita berseberakan disini melawan Emir, Wazir, Nizar dan juga Caleb so langsung aja kita masuk dan kita pause dulu terus kemudian kita kurangin lagi game speednya ke 20 terus kemudian kita cek ini ada Emir dan ada Nizar disini so kita dikasih barak disini bakalan jauh banget disini kayaknya kita bakalan defense ultra defense defense gede-gedean dan yang utama itu kita harus ngekill dulu si Emir Oman ini cepat mungkin tapi gak bakalan gampang ya karena si Emir Oman dikasih gold 60.000 so dia bakalan ngebuild up atau apa namanya guys nge-defense sebanyak mungkin pasukan yang dia miliki sementara kita bakalan bikin granary disini dan kita bakalan bikin tembok ya langsung aja kita apply terus untuk stockpile nya kita memanjang ke belakang ya disini kita kasih market terus kita beli batu dan juga kita bikin armory ini bakalan susah banget sih kita buat ngebikin senjata karena bakal terbatas oke kita belum bikin granary ternyata granary nya kita simpan aja disini oke terus kita lanjutin ini bikin perimeter ini kita kasih gebang kecil disitu dan kita tambah nah sementara kita tambah engineer guild sama barak ya oke eh tujuan bikin engineer guild ini kita mau bikin ini ya guys guys perumahan kita bikin di sini Aduh itu kepalanya ngalahin oke simp kita mau bikin shield guys eh engineer oke simp terus ini kita kasih balista dan kita beli dulu ya ini archer 40 mungkin oke simp oke ini kita diserang ya disini ya kita mundurin aja semuanya ini udah kayak gini kita tambahin lagi game speednya terus kita bikin nih ya jadi ini ya jadi pendapatan utama kita ya buat quarry nya oke shield kita suruh naik cukup lah ya segini ya oke tinggal kita bikin ini ya pasukannya kita naikin ya terus tambah lagi archer disini kita tambah lagi bikin lagi square tower buat jaga-jaga serangan dari si ini ya si emir ya si emir ya oke sip nah ini dia serangan dari si emir udah mulai on progress so kita tambah lagi ini nah sementara segitu dulu aja les sisanya kita suruh masuk ke sini ya ke balista ini ya ini kehalang ini eh yang ini aja dulu oh iya 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 ini kan ditutup ya oke oke sip disini kita bikin shieldnya kita naikin oke ini juga udah ya udah pada naik semuanya goalnya kita tambah lagi shield ini kita suruh naik kesini disini kita tambah lagi balista sama buat kita juga disini diserang terus nih habis-habisan nih oke kayaknya kita harus tambah tangan disini ya nggak bisa ngandelin itu oke oke kita coba tahan ya ini ya dari berbagai sudut shieldnya oke sip kita suruh masuk dulu disitu oke 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 guys kita suruh tambah dulu disini ya tuh ada asasinnya bener-bener ngebeli guys wait kita beli dulu makanan kita nyetok yang banyak ya disini tambah goal lagi dan ini batu-batunya bisa kita jual-jualin semuanya oke kita harus bener-bener defensif ini kalau pisah kita bikin tribusir nyampe nggak ya kalau nyampe kita tambah lagi satu disini kita langsung serang aja ini rantauannya nah sebelah sini belum kita defense ya ini dia yang bakal nyusahin oke oke sip nyampe juga ternyata disitu kita tambah dan ternyata dari tadi ada yang kosong satu ya ada yang melompong gitu ya oke 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 sip walaupun nggak semua tapi seenggaknya ya ada lah ya kita tambahin ini bakal disayain ini mesmennya mes oke disini kita tambah dulu balista terus sealnya kita suruh naik ternyata masih banyak ya ini kita bikin dulu seal oke mereka nyoba ini ya ngebolongin wallsnya tapi nggak akan bisa karena pertahanan kita harusnya ini udah kuat banget ya berpaduan antara crosswomen ini ngapain nih si masih 5100 ini si ebot cek dulu si ebot oh udah nggak bisa ngapain si ebot sih yuk kita coba eh ini punya si ebot ya pecer kita suruh naik dulu disini disini dan ini sealnya kita suruh naik disini buat defense oke kalau udah ngedepend kita langsung naikin aja dan kita tambah dulu brazier ya disini ya the fifth greatest sword goal kita tambahin terus kita belanja lah guys kita jual-jualin dulu batunya ternyata nyampe guys pitch kita jual-jualin dulu dan kita belanja makanan sebanyak mungkin duit kita 30 ribu guys santai aja mabok mabok keju spearman kita suruh stand bar disini ya karena asasin ini bisa usah ngebukain gerbang ini ya pada naik ya kesini ya so disini kita harus amanin dulu ini gerbangnya ini oke gerbangnya sudah dalam kedari kita ya terus ada substan kita substan barudu di dalam kita lihat ini batunya juga udah banyak terus ini kita jual dulu besi Tambah lagi goldnya. Oke, ini sudah full ya ternyata ya. Kita simpan di sini, di beberapa tempat. Kita jaga kalau ada asasin lagi ya. Di sini, gak selesai dari Ali. Dia desperate banget, butuh bantuan kita. Oke, kita belanja lagi ini. Senjata mungkin sampai 50. Oke. Engineer kita, kita bikin dulu. Kita bikin dulu ini ya. Tribusernya. Kita coba serangan. Serangan dari castle, kan deket banget ini. Oke, ini asasinnya. Coba naik guys. Dan, banyak banget. Terhenti jadi agresif stance. Tribusernya sudah jadi. Kita langsung serang aja ini temboknya. Dan juga kita langsung serang. Di sini ada Meshman ya. Oke. Ini dia Meshman nya. Ini gak nyampe apa gimana sih. Oke, kayaknya kehalang ini ya. So, kita bakalan bikin tembok di sini. Ini buat nge-counter asasin yang ada di sini ya. Nah, satu-satunya yang bisa nyerang itu cuman yang ada di sini ya. Ini ya. Kita bikin double towernya. Wah. Nah, dikroyong. Sip. Kita bikin ini di sini. Dan ini di sini. Kita tambahin lagi archernya. Oke, guys. Oke, guys. Terus, kita naik. Terus, kita bikin lagi ini crossbowman. Wah, rame banget ini di sini. Oke. Terus, ini crossbowman. Ini ketapa gak bisa lewat sih, guys. Oke. Ternyata gak ada aksesnya. Kita bikin akses dulu. Cuman ya. Tinggal yang tadi udah kita... Recruit. Kita pindahin ke sini. So, defensive kita ini udah aman banget sih. Tinggal kita bikin shield. Terus, kita bikin... Oh, white, 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 white. Selis... Ulis... Leavesh! Oke. Udah aman ya. Kita bikin lagi crossbowman. Lalu, disini kita bikin shield. Oh. Kalau kita nekat aja. Ini pakai... Spin man. Ah. Ajar kita kebetulan banyak pangkat ini. Langsung aja kita naikin. Lalu, ya.. ini nekat sih, kita nggak expect buat berhasil buat ngebersihin areal ini aja nekat sih ini, dia intercept sama archer oke, birbannya nggak ada yang terbuka, kita buka aja ini kita bikin lagi ya engineernya, terus kemudian kita bikin shield, ada 24 disini kita bakal majuin ke daerah sini, terus ini archer bukan jadi masalah yang besar buat ini ya, crossbowmen kita ya iya, kita kurang better ya nanti kita belanja lagi, mungkin sampai 100 dan kita terus rekrut shield, kita suruh setengah dulu sini engineer kayaknya nggak ada akses ya, makanya nggak jadi ini shieldnya so, kita majuin dulu archernya sama shield terus buat membushin ini, kita bakalan pakai strategi tribusher ini ya ini kayaknya bakalan bentuk arah sini, jadi kita manfaatin ini aja kita serang temboknya dan akhirnya kita berjuang sendiri ya ini tambah lagi crossbowmen ini shield asasin nggak bisa dekat-dekat ya oke, kita juga punya archer di sini ya so, di sini kontrol 2 terus, kita bakalan pakai ini jasa archer sama crossbowmen ya kontrol 1 yuk, kita majuin dulu yuk sementara kita clearance dulu pakai archer ini ini juga dan ini juga ya nah, kita persiapan buat maju dulu guys oke, meshman aman, slave aman ini timpang banget semua ini nggak ada shieldnya terlalu sedikit guys, mungkin perlu 50 shield baru aman ya tambah lagi ini archer it's a route siip, segitu aman ya jadi, kita harus tambah lagi ini engineer terus di sini juga kita bikin engineer dan ini ada 37 terus kita bikin shield di sini ya oke, sementara segitu aja dulu kali ini banyak banget ada beyond swordsman oke kalau ada crossbowmen bukan masalah besar sih jadi, kita suruh masuk dulu ke sini dan kita coba hancurin ini ya atau kalau nggak kita bikin ini ya nah, kata pull 3 ya di sini ya terus kita arahin ke gerbang ini terus kita bisa langsung serangin shield kita suruh maju dulu oke, ini dia shield kita ini kalau nggak salah kontrol 2 ya oke oke, sep kita agak majuin ini ya di sini ya oke, ada mengunakan bang onel menarik kita harus cepat-cepat ini ya karena ada bang onel di situ kena nggak ini fredifier nggak? oke, aman ya oke, siip di sini udah jadi mashman sama archer sebuah mashman kita suruh ke sini dulu oke, ini wah banyak banget di sini guys wah banyak banget di sini guys oke, oke terserang dulu ini ya karena ngebahayain banget ini oke yuk mundur 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 kita siapin buat ini guys siapin buat nyerang si emir ya is oke mengonel bukan jadi masalah buat kita yang penting kita bisa masuk kesini ya nah dibantu sama archer kemon 33 loh wah gila banyak banget sih ini oke kita terus aja ya coba terus aja serang sisa lima lagi tambah lagi speednya nah 60 oke lebih asik kayak gini ya ini yang jadi masalah itu kita ada archer 44 guys kalau crossbombin semua kayaknya bakalan gampang banget buat nyerang kesini ya disini mess man kita tambah lagi kita cek ada fire balista yang jadi masalah disini kita pergi dodge power aja oke nah udah aman ya ini ya cuma 1 2 1 2 ini buat archer nya kita harus cepet-cepet disini karena ini mengonelnya semakin didiumin dia bakalan semakin banyak korban dari pasukan kita guys dan finally kita berhasil ngelain emir omar oke guys disini kita udah lebih leluasa ya buat bikin shield so kita bakalan tambah lagi shield disini ini batu sih banyak banget udah seribu lebih crossbombin ya archer mungkin kita bisa naikin archer nya ya dan mereka mengarah kesini guys liatin ini paling rapuh kita ya karena disini archer semua guys oke set ini kita repair engine kita bisa keluar engineer mana engineer nah 19 nih ayo keluar dulu semuanya kita tambah lagi ini engineer crossbombin juga kita tambah lagi majuin kesitu 10 caranya 1 engineer oke disini udah hancur ya jadi kita gak bisa nge-spawn lagi pasukan so kita bakalan maksimal pasukan yang ada oke sip 20 lagi kita tambah lagi oke sip oke ini dia ada banyak wanget mashman tarus waspada disini oke mashman come on oke sip wuh banyak banget asasin disini a message from the nazir when the sun is at its highest you will feel the heat of my breath oke sip sementara ini buat 76 sisanya archer sama crossbombin ya nah ayo ini udah kuat banget sih pasukan kita sih oke ternyata kita gak bisa keluar udah berapa ini archernya ini 85 oke sip ini gak ada pengone so kita bakalan mudah banget buat nyerang disini spearman sayang banget disini gak bisa ini ya gak ada spawn lagi engineer kita suruh maju dulu disini kita bikin 10 katapul ya oke gak bakal survive sih ini ada archer disitu kita pake seadanya aja ya ini buat crossbombin eh buat catapul 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 Kita suruh tutup ini parinya Dan kita cek serangan disini Sebelah bawah Oke masih aman Tapi disini bahaya banget Karena ini cuma answer semua Gak ada crossbombnya Kayaknya kita bakalan pindah Beberapa crossbombnya disini Terus bakalan pake ini God's power Wah ini sih Ini ya gak boleh Oke aman ya Mas men Kita suruh ini dulu Disini bro Mau kemana bro Ini dia mau kemana sih Tuh Sudahlah ya gak apa-apa lah ya Oke Dia coba ngini bin slap buat Ngehajar kita Tapul kita reload dulu Kita pindah ke sebelah sini Ini juga Tapi naik di sebelah situ Ini aja hancurin Wah ini ada spike sih Wah bahaya sih ini ada acar di belakang Yang penting ini bisa hancur dulu ya Yang penting ini bisa hancur dulu ya Oke Ini kita bersihin dulu Crossbomb men Disini 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 ada kesempatan Disini ada kesempatan Disini kita tambah dulu ya Oh come on Oke sip Wah dia bikin lagi gerbang guys Gak bisa ini Sinterk pierwsze Oyo majuin dikit yuk Dan kita langsung naikin aja ya tapi kemungkinan besar sini jari ini ada asasin di sela-sela ini ya so bukan pertarungan yang bakalan mudah banget kita bikin 2 web untuk matchman nya disini batunya banyak banget terus kita beli pikeman 50 jaga-jaga kalau misalkan penyerangannya tersendat ya oke ternyata gagal di tengah jalan jadi kita harus lewat sini buat matchman batman kita suruh kesini santai dulu kita stand by dulu ya nah yuk kita keluar dulu ada para acar yang lari-lari kesini gold kita tambah lagi gold nya kita buka aja ya cek keuangan sini zara uh dia masih banyak kayak 21 ribuas kita alien dulu oke kita halangin ini ya ketapulnya ya ini banyak banget acar oke ini dia pasukan kita sedang dalam perjalanan langsung aja kita naikin ya disini satu musuh udah collapse lagi tinggal sisa 2 lagi oke gold kita tambah lagi terus kita belanja lagi ya ini ya pikeman lagi jauhnya mungkin 100 sini kita bikin lagi pikeman come on lima oke dibatuh kita jual 38 ribu gold kita pikeman masih dalam perjalanan udah masuk keep tapi ini ya tiga lagi kesini zarnya and finally kita berhasil ngekel sini zarnya oke ini ada tambahan lagi refund seven pikeman 100 sementara kita tunggu dulu ya shieldnya berapa sih 74 game speednya kita tambah jadi 70 aja biar sedikit lebih cepat 47 pikeman kita masih banyak yang perlu direkrut cisa 16 lagi yang harus kita rekrut 8 lagi santai dulu ya oke kita bisa intercept ini disini dan kita harus ancurin ini ya biar gak nge-spawn terus gimana lagi yang nge-spawn ini juga nge-spawn tapi seenggaknya kalau satu ini berhasil kita atasi kita bisa bebas ya oke ada 100 spas kita langsung suruh kumpul dulu disitu wajib dikit-dikit ya ini banyak banget ini ini biar gak jadi korban aja ini disini bagi movement soalnya oke ini dia pikeman kita kebapak diarcherin cuman pake horse archer ma bukan jadi masalah buat pikeman ini dan ini si calip dia coba menyerimin fire thrower dibangun pakaian apa ini ya juga banyak banget si calip pasukan eh si calip yang ini ya eh kok ada dua wait oke oh ini ya woodcutternya punya si calip ya kirain pesukanya punya si calip 147 kita langsung lewat sini ya kita serang dulu terus satu lagi ada disini kita harus lewat atas tapi ini aman sih bukan jadi masalah yang perlu kita khawatirkan oke sip kiri lebih ringan ya oke yes sekarang kita fokus ini ya buat nyerang musa nerfosnya ini korban selanjutnya is calip terus juga nanti gue bakalan respawn engineer terus bikin sebanyak mungkin catapult ya karena yang ditakuti sama sekali itu kayak si wazir dia bakalan ngandelin itu apa namanya pitch salah dikit langkah-langkah kita bisa kebakar kita engineer kita suruh maju kesini ya kita bombadir ini ya oke kita majuin dulu oke udah 14 40 manning siege equipment 33 seberapa lagi 11 nah saya satu sih ini biarin ganggu aja dulu ya so kita ada kurang lebih 20an 25 malah kita langsung masuk aja kesini lewat bawah karena udah aku cover disini kita bakalan serang ini watchtowernya watchtower watchtower sebenarnya kita serang buat pasukan ini buat nyerang lordnya ada pikemen tenang aja cool oke sudah amat banget ini kita cek goalnya si calip paling tinggi guys 60 ribu pasukannya kita paling banyak 777 oke dia lewat sini ya oke kita tunggu dulu jadi dia nyoba nyerang tapi defensif kita bener-bener kuat ini buat archernya perpaduan antara archer sama crossbowman sama shield ya come on katapul oke kita cek bagian atas ya ini serangannya cuma dari sini doang cuma dari si wazir doang gak ada yang bisa nyerang ya ini stok makanan dari tadi gak habis-habis guys so mereka sudah membok keju kita kasih daging lah ya siapa tau ada yang mau nyate ada yang mau yang barbeque ada yang mau bikin terendang gitu kan kita beli aja daging ini sampai 500 berapa itu 800 900 954 oke ada 25 tinggal kita serang aja juga kita hancurin terus aja ya kita hancurin majuan dikit karena watchtowernya ada hancur so rank mereka bakalan berkurang ya jadi kita majuin dikit dia sudah pede ini jadi load reka ranknya oke ini ctrl 3 ke sini gak sampai guys udah majuan dikit oke keren next gerbangnya ini banyak banget ini yang bawa oli ya bisa dibakar kita kalau dekat-dekat sama ini nah ini yang bawa apa ini dari oil rig ya reload dulu oke mantap kira-kira ada jebakan guys takut itu ada jebakannya oke kita cek keuangan Calib masih sangat sehat masih sangat sehat oke guys nah ini oke kita mundur dulu oke kita mundur dulu waw gila sih ini gila keleks ini guys yang gue benci dari sekian yang benar-benar nyusahin dia defensifnya buruk banget tapi bahkan-banyaknya ini ya ya nggak expect banget dari mana-mana Oke and finally kita berhasil ke keleks keleks seberapa ini acet kita 45 50-an lebih 60-an ya Oke kita reload ini juga sama guys sementara kita tambah lagi dulu ya ini ya archernya crossbomb ini crossbombin keman crossbombin 1 2 3 4 oke langsung aja kita full tembak ini it's all out the message from the wazir go kita tambah non you're a chitin man it's all out ini kita ganti dulu ya nah kayak gini agak enakan lah ya reload lagi terus ini kita serang dulu ini oke mantap next gerbangnya mantap eh kita nggak punya saat oke guys kita make up aja ini ya langsung ya kita langsung akhiri itu si wazir we are weak we will be strong nggak ngaruh sih ini ada arabian swastman nah ini dia ini dia eh sokelah sokelah masih banyak kok mereka masih sibuk nyerang gak sadar nih rodnya diserang oke naik semuanya ke kit and finally victory kita berhasil memenangkan pertandingan ini 6.512 ini yang paling banyak si wazir kedua nizar walaupun tadi nge-kill nya yang kedua ya tapi dia terus-terusan ngirimin archer sama itwas asasin calyp 1.400 oke di sisi lain si wazir ini unggul banyak ya produksi batu karena dekat dibalik sama stockpile sama kuari seunggul jauh next misi kelima swampai allen 24.000 berbanding 6.000 dan kita cuma ngelawan wazir oke ini banyak pitch disini ini bakalan jadi pertarungan yang mungkin agak susah ya karena kita nempatin posisi si pasukannya terlambah terlebih lagi pasukan kita bakalan movementnya bakalan berkurang jauh banget karena ada di tempat pitch ini ya untuk misi kelima ini kita lanjutin lagi di video selanjutnya makasih bagus yang udah nonton dan sampai berjumpa lagi guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati